Intro Segmen aspirasi masyarakat kami hadirkan setiap hari di program berita kami Selawesi Tengah hari ini dimana Anda dapat menyampaikan aspirasi Anda Berupa himbawan, masukan ataupun juga kritikan terhadap pelayanan publik yang dilakukan di daerah ini Dan juga Anda dapat mengupdate informasi di sekitar lingkungan Anda Anda dapat menghubungi kami melalui lain telpon 0451 452414 yang sudah kami buka untuk saat ini Dan sebelum itu Yunita dan juga pemirsa kami akan mengupdate dulu persebaran dari COVID-19 Betul sekali, dimana yang terkonfirmasi positif sebanyak 195 orang yang dinyatakan sembuh Sebanyak 175 orang dan meninggal dunia sebanyak 6 orang Artinya ada 25 orang pasien yang masih dalam tahapan perawatan penyembuhan Anda juga dapat memendaki QR code yang ada di layar kaca Anda Menggunakan smartphone Anda untuk mengutipi persebaran COVID-19 yang ada di dunia Indonesia dan juga Sulawesi Tengah khususnya Baik 0451 452414 pemirsa kami buka untuk Anda ingin bergabung bersama kami Dan tentunya Julius banyak informasi yang sangat menggemparkan beberapa pekan ini Dimana banjir banyak melanda daerah-daerah yang ada di Sulawesi Tengah Dan tadi kami sudah beritakan beberapa kabupaten seperti Morowali Itu berada di Dampala kemudian juga di Tolitoli Ya bahkan kemarin beberapa hari lalu kita tahu beberapa kecamatan Ada 4 kecamatan di Kabupaten Pargimotong yang kemudian dilanda banjir Dan menyebabkan ada 7 jembatan rusak begitu Atau 7 jembatan pehubung yang rusak Kita terima penelpon kita pertama Selamat sore aspirasi masyarakat Selamat sore Halo Selamat sore aspirasi masyarakat Ya terputus Dan tentunya hal ini memang diakibatkan adanya intensitas hujan yang lebat Begitu ya dan memang sesuai dengan prediksi dari BMKG Bahwa ini terkait dengan angin Filipina begitu Yang memang masih berputar-putar di wilayah kita Yang menyebabkan tentunya intensitas hujan yang tinggi Sehingga kemudian kita harus waspada Dan BMKG memprediksi UNITA hingga bulan Agustus Hal ini pun masih akan terjadi di Sulawesi Tengah Betul sekali dan beberapa informasi juga yang telah kita hadirkan Dimana beberapa komunitas atau organisasi Menggalang dana ya Menggalang dana Baik kita sudah terhubung bersama Pak Ebenjo di Pantoloan Pak Ebenjo selamat sore Ya selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan apa yang ingin disampaikan Pak Ebenjo Terima kasih Pak Ebenjo dan Mbak UNITA Pertama-tama saya ingin menyampaikan Sebenarnya Masalah ratitas sih Ini ada beberapa rumah sakit Yang saya dengar ya Ratitas itu masih Biaya masih cukup melambung ya Berapa Pak? Ada di Sulawesi Rumah Sakit yang pernah saya Tentukan Bukan temukan sih Dengar dari teman yang sempat ratitas Itu harganya sekitaran 300 ribu 300 ribu baik Iya padahal itu surat keputusan dari Menteri Kesehatan Dan ada juga salah satu rumah sakit juga Di Kota Palu Harganya 156 6 ribunya apa sih? Baik 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 Itu yang saya jadikan Saya ini masyarakat Jadi ingin mempertanyakan lah Iya ini tidak sesuai dengan SE dari Kemenkes ya Pak Ebenjo ya Tidak sesuai surat NR Baik Baik Pak Ebenjo Terima kasih Terima kasih banyak Nanti dari tim Sulawesi Tenggara ini Kemudian akan melakukan investigasi Terkait dengan rapid test Begitu biayanya Yang sebenarnya UNITA itu ada di 150 ribu rupiah Ya namun ada 156 ribu Dan juga 300 ribu rupiah Kami nanti akan melakukan penelusuran Apakah hal ini benar Dan kenapa kemudian hal ini masih terjadi Gitu ya Dan tentunya Ada informasi yang mengembirakan juga Dimana Dinas Kesehatan pastikan Honor tenaga medis akan terbayarkan dengan penuh Baik Artinya ini berbicara tentang insentif Yang kita tahu bersama Ini memang terus menjadi perbincangan Apakah insentif akan dibayarkan Dan dari Dinas Kabupaten Donggala Kesehatan Tepatnya menjanjikan bahwa insentif tenaga medis akan dibayarkan Kita ke penelpon lagi Pak Aco di Tondo Pak Aco selamat sore Halo selamat sore Baik silahkan Baik silahkan Pak Aco Ya begini Saya Apa Tertarik juga dengan Apa Keluhan dari Ebenjo tadi itu Nah ini hampir sama kasus Kasusnya yang dialami saya punya adik Itu kemarin saya jemput di perbatasan Donggala Palu dengan Donggala itu Nah Sebenarnya adik saya Punya Apa Turat Rapid test itu Ya Cuma kan memang sempat hilang Tapi Sudah dikeluarkan kembali Dari Rumah Puskesmas Yang ada di Sulawesi Barat Baik Nah kemudian Sampai di TKP Di perbatasan itu Itu Mereka tidak terima Dengan alasan katanya Bla 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 Nah Akhirnya Apa Ujung-ujungnya Ternyata Adik saya diminta untuk rapid test lagi Dan itu dimintai Uang Sebesar 250 Pak Aco Rapid test dilakukan di perbatasan gitu Pak Di Donggala ya 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 200 ribu rupiah lebih Pak harus dikeluarkan Ya Nah itu Jadi Yang saya pertanyakan sebenarnya berapa kak Untuk Apa Biaya rapid test itu Baik Baik Terima kasih Pak Aco Baik Terima kasih Pak Aco Nah ini persoalan rapid Ini menjadi sorotan dari dua penelpon kita Pak Ebenjo dan Pak Aco Ya sekali lagi kami sempat membahas begitu Bahkan kami sudah menghadirkan perbincangan yang bersama Ombudsman Yang kemudian mengatakan bahwa Harus mengikuti edaran apa yang dikeluarkan oleh Kemenkes Adalah 150 ribu rupiah per satu kali rapid test begitu Namun ada temuan 200 ribu bahkan ada 300 ribu Nanti kami tim berita kami akan mencatat dan akan melakukan penelusuran tentang hal ini Baik kami tetap menunggu Anda di 0451 452414 Untuk bergabung bersama kami di segmen aspirasi masyarakat Dan tentunya kalau kita masih membahas banjir Yunita Memang dibutuhkan yang namanya kewaspadaan pribadi begitu ya Walaupun kita tahu bersama ini akibatnya hujan dengan intensitas yang tinggi Kemudian juga adanya pembalakan liar Pengikisan air tebing, air sungai begitu Tetapi memang yang paling penting adalah bagaimana kita dapat melakukan early warning system Untuk kita sendiri begitu agar terhindar dari bencana banjir yang terjadi Dan tentunya para korban yang telah mengalami bencana banjir ini sangat membutuhkan beberapa bantuan pokok Seperti popok bayi, susu dan juga makanan siap saji Baik dan itu sudah kami informasikan tadi khususnya di Kabupaten Pargi Motong Ada beberapa posko yang kemudian dibuka dan memang kita mungkin mewakili juga dari TVRI Slosengah mengajak Anda sekalian pemirsa Untuk memberikan donasi Anda Kita lihat bersama bahwa banyak sekali donasi yang dibuka oleh komunitas ya Dan kita bisa salurkan begitu untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi terkena musibah ya Dan sekarang ini berada di posko-poso pengungsian terutama yang ada di Kabupaten Pargi Motong begitu Betul sekali Ya, 0451 452 414 Selain banjir dengan intensitas yang diakibatkan karena intensitas hujan yang begitu lembar sekali Dan sekali lagi kami meresume apa yang disampaikan oleh Kepala Sasiun Meteorologi kelas 2 Palu BMKG Mutiara Pak Nur Ali mengatakan bahwa harus waspada hingga bulan Agustus ya Baik, ini di luar dari pembahasan cuaca dan juga bencana banjir Di mana sekolah tidak kalah lagi akan dibuka Baik Dan untuk PAUD sampai SMP tidak akan diadakan atau dikenakan biaya Maksud kami penghutan biaya apapun Ya, penghutan begitu, penghutan biaya ya tadi sudah ditegaskan oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Ansyarah Setiadi Kita ke Pak Unde Pak Unde di Palu, selamat sore Pak Unde Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Mengenai repites tadi Yang dua penanya Saya sangat tertarik Karena ada yang 150 Berasakan dari Kementerian Kesehatan Dan di desa-desa ada 200-300 Ini yang saya tanyakan Ini apakah repites ini Kalau kita di jamin Itu untuk kesehatan selanjutnya Agar tidak terkena dampak Itu satu Kedua Ini kita kena dampak COVID-19 Kok dipungut Itu Kementerian juga keliruan kali Nah, untuk menerbitkan SK itu dibayar ini Sedangkan kita ini butuh dana Untuk bagaimana mencari Agar dapat Mendapatkan Ya, mungkin Berupa Obat-obatannya Atau Vaksinnya Nah, itu-itu Terima kasih Baik Yang bersangkutan Dinas Kesehatan Bisa lah menjawab Yang cuma Ibu-ibu disitu Ya Tidak ada kepastiannya Baik Pak Unde Di Palu Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Unde Baik Nanti kami pun juga Detekan mencoba konfirmasi Ya Dengan dinas terkait Dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan Begitu ya Karena memang bukan Renagi menjawab Untuk akurasi Dari rapid test itu Ya